Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Nadine Elektronika Tutorial perbaikan seputar elektronik Kelepisi LCD, LED, plasma dan lain sebagainya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan milik rezeki Amin Oke baru teman-teman yang baru menemukan channel ini Jika dirasa bermanfaat silahkan di subscribe ya Di like, di komen dan di share ya Dan pada video kali ini Saya ada sebuah penanak nasi ya Magikom Ini mereknya Yaitu Magikom mereknya Yongma Yang modelnya model digital ya disini Nah jadi kendala untuk Magikom ini Laporan yang punya katanya Untuk indikatornya normal seperti ini Di pijit setar pun bisa setar ya Tetapi tidak bisa untuk memasak ya Tidak bisa untuk memasak Tapi kalau untuk menghangatkan katanya kadang masih bisa ya Oke langsung saja Kita periksa-periksa Dan ini untuk Bodi bawahnya tadi sudah saya buka ya Ada beberapa baut Satu Dua Tiga Empat ya Sudah saya buka ya Seperti ini Dan ini Sudah saya copot juga Untuk solokan AC nya Untuk mempermudah pemeriksaan Oke mari kita Dibalik dulu ininya Kita ukur-ukur Tegangan input nya Nah ini dia untuk Penampakannya ya Ini untuk modul digital nya Dan ini untuk elemen-elemen nya Mari kita periksa-periksa dulu Untuk elemen penghangat Elemen penghangat ya Yang di bodi ini Maupun yang ke Lilitan sini Yang ke atas ya Penghangat ke Tutup ya Mari kita periksa dulu Karena untuk magic Magic com model ini Jika salah satu elemen penghangat Yang ditutup maupun di bodi ini rusak Maupun elemen ini rusak Dia tidak akan berfungsi sama sekali ya Biarpun indikator nya terlihat normal Oke mari langkah awal Kita ukur semua elemen-elemen nya Kita ukur elemen pemanas utamanya Kita pindahkan untuk Selektor nya ke ohm meter ya Disini Kita ukur disini untuk elemen nya Nah disini terukur 115-123 ohm Berarti untuk elemen Pemanas utama Tidak ada kerusakan Kemudian Nah di kabel soket putih ini Oke kabelnya soket putih ini Berarti ini untuk Elemen penghangat di bodi ya Kita ukur juga Oke kita Gunakan bantuan kawat ya Karena Jarum tester saya ini Kurang tajam ya Kita ukur elemen Untuk penghangat di bodi ini Yang melingkar ya Nah disini terukur 0,700 Sekitar 800 ohm ya Berarti untuk elemen Penghangat bodi Bisa dibilang Bagus Normal Kemudian Elemen Penghangat Ke Nah ini nih Yang merah ya Penghangat ke tutup ya Yang ke atas ya Kita ukur juga Elemen ini Oke disini terukur 3 Kilo ohm Untuk elemen penghangat Tutup ini Bisa dibilang normal Kalau terukur 3 Kilo ohm Kita pasang lagi Kemudian Kita ukur Di sini Untuk Sensor ya Sensor Ini yang Soket hitam ini Coba kita ukur Ada berapa Sensor apa overload ini Saya kurang hafal nih Ada dua yang masuk ke sini Yang masuk ke Bodi ini ya Ada dua soket Coba kita ukur Di sini ada 10 kilo Berarti ini sensor ya Termasuk normal ya Masih ada tahanannya Berarti untuk sensor Dan yang lainnya Sepertinya normal Dan untuk perkabelan Saya rasa normal Karena indikator Menyala ya Berarti listrik AC 220V Sudah masuk ke sini Karena indikator pun nyala ya Sekarang kita coba Sambil dinyalakan Kita coba sambil dinyalakan Kita pijit tombol setarnya Pijit tombol setar Oke sudah setar Sekarang kita pindahkan posisi Ininya ke AC meter ya Kita ukur apakah di sini Masuk untuk 220V Ternyata memang tidak masuk ya Mungkin untuk relaynya Belum bekerja Dan untuk langkah selanjutnya Kita matikan dulu Takut tersengat listrik ya Bahaya Langkah selanjutnya Saya akan memeriksa Bagian Relay Nah relay ini adalah Sebagai saklar ya Sebagai saklar Yang menuju ke Ini Kabel putih ini ya Kabel putih Yang menuju ke Elemen bagian ini Kalau yang biru kan langsung Dari colokan ya Jadi untuk Kabel putih ini Mendapat dari Nah Ini ya Apa namanya Relay ini Oke untuk relaynya Kita ukur Untuk lilitannya Di kaki Yang ini Oke untuk Kelilitannya Sekitar 400 ohm Biasanya Normal ya Oke Kita sekarang ukur Tegangan ya Tegangan Power supplynya Di sini Di sini kan Relaynya 12V 12V Relaynya Berarti Di sini harus ada Penggerak Buat relaynya Di power supply Di sini Ini di Elko ini ya Ini elko filternya Yang 25V 470 mikro Kita ukur Apakah ada Tegangan 12V Atau tidak ya Oke kita Nyalakan dulu Kita pindahkan Saklar ininya Ke DCV Kemudian kita ukur Di elko Tadi di elko Yang 25V 470 mikro Apakah ada 12V Oke di sini Hanya terukur Sekitar Tadi sekitar 7V ya Oke Hanya terukur 6,7V Di elko Yang 25V Ini Ini sepertinya Drop ya Untuk supplynya Supply penggerak Relaynya Makanya di sini Relay tidak bisa Bekerja Sepertinya Ini belum Disetar Coba Saya setar Dulu Oke Saya setar Apakah di kaki Relay Pin Lilitannya Ini ada Oh Tambah drop ya Di kaki Relay Cuman terukur 5,7V Berarti Tegangannya Ini tidak Mencukupi ya Yang harusnya 12V Ini hanya terukur 6V Lebih ya Oke Kita matikan dulu Kita coba Kita ganti Elko dulu ya Elko yang ini Yang 470V 50V Coba kita Lepas ya Elkonya Oke Sudah terlepas Disini Tegangannya Mencurigakan Tidak mencapai 12V Yang seharusnya 12V Nah Di Elko Filter Yang ini Yang ukurannya 25V 470V Tadi terukur Cuman 6,7V Seharusnya 12V Oke Kita coba Ganti dulu Untuk Elkonya Biarpun Ini terlihat Masih Bagus Elkonya Tidak Kembung Maupun Tidak Berkarat Kakinya Oke Kita carikan dulu Elkonya Nah ini Saya ada Elko Cabutan 25V 1000V Ini Mikronya Lebih besar 35V 1000V Gak apa-apa Kita pakai Yang ini Biar lebih awet Saya pakai 35V Oke Kita pasang Elkonya Mudah-mudahan Betul Hanya Elkonya Saja Ini Yang Tegangannya Bikin Drop Yang seharusnya 12V Tadi Hanya Terukur Sekitar 6,7V 6,7V Oke Kita solder Dulu Elkonya Oke Sudah Disolder Untuk Elkonya Ini agak Panjang Jadi Saya tidurin Sekarang Sudah Pergantian Elko Coba Saya Nyalakan Kembali Sudah Nyalakan Kembali Oke Sudah Ada Bunyi Kita ukur Lagi Tegangannya Disini Di Elko Yang Tadi Nah Sekarang Terukur 12,5V Nah Ini Sekarang Tegangannya Sudah 12,5V Betul Sudah 12,5V Tetapi Disini Untuk Di pin Relainya Belun Ada Belun Karena Belun Disetar Coba Akan Saya Setar Disini Tombol Setarnya Oke Ini Tadi Terdengar Ada Bunyi Relain Coba Di Kaki Lilitan Relain Disini Nah Disini Sekarang 12,4V Dan Relain Tadi Sudah Terdengar Bekerja Sekarang Kita Ukur Tegangan AC Yang Masuk Kelilitan Utama Sini Ke Elemen Utama Kita Pindah Dulu Selektor Ke AC Pol Nah Disini Sudah Masuk 220 224 Pol AC PLN Berarti Ini Untuk Elemen Sudah Masuk Setrum Relainya Sudah Bekerja Ini Sudah Agak Panas Dipegang Oke Kita Matikan Dulu Mudah Mudahan Sudah Beres Sekarang Kita Rapikan Dulu Karena Sudah Menyala Tadi Sudah Panas Jadi Permasalahannya Disini Bukan Elemen Putus Bukan Push Maupun Relainya Tadi Bukan Relainya Yang Rusak Tetapi Tegangan 12 Pol Dari Power Supply Sini Yang Buat Supply Ke Kontrol Relain Maupun Yang Lain Drop Ya Tegangannya Penyebabnya Ya Elkonya Ini Elkopilter Oke Sekarang Kita Saya Rapihkan Lagi Nanti Akan Saya Coba Tes Untuk Memasak Air Atau Apa Ya Biar Kelihatan Mendidih Lanjut Saya Rapihkan Dulu Oke Ini Sudah Saya Rapihkan Dan Saya Akan Mencoba Untuk Memasak Air Saja Apakah Bisa Mendidih Atau Tidak Oke Kita Setar Tombol Memasak Ya Oke Sudah Berjalan Prosesnya Nanti Saya Pause dulu Videonya Apakah Nanti Ini Airnya Mendidih Atau Tidak Ya Oke Kita Tunggu Dulu Beberapa Saat Oke Mari Kita Lihat Ini Tadi Sudah Sekitar 2 3 Menitan Apakah Airnya Mendidih Atau Tidak Nah Disini Sudah Ada Uap Panas Sudah Keluar Uap Panas Berarti Untuk Pemanas Sudah Dipastikan Bekerja Alhamdulillah Terselesaikan Magic Com Ini Yang Tadi Tidak Bisa Memasak Atau Tidak Panas Ternyata Kerusakannya Hanya Ini Saja Elko Filter 25 Vol 470 Mikro Di Bagian Modul Oke Sekian Semoga Bisa Bermanfaat Sedikit Tutorial Kali Ini Akhir Kata Dari Saya Nadine Elektronika Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Tidak